Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan arah Furabuti Merauke pada Rabu Siang Kemarit. Kecelakaan ini melibatkan anggota satuan lalu lintas dengan seorang warga. Kronologi kecelakaan bermula ketika anggota Polantas, Bribka Faisal, dari arah selatan bertabrakan dengan warga yang melaju dari arah utara. Warga yang memanggul papan sepanjang 4 meter diduga tak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik dan menghalangi jalan sehingga terjadi tabrakan. Yang mana anggota kami Bribka Faisal dari arah selatan menuju utara sesampainya di TKP, di depan UD. TKP itu di UD Candra, tempatnya Somel. Pada saat melintas, tiba-tiba seorang pengendara yang dari arah Somel membeli kayu atau papan dengan mengendarai kendaraan roda 2 jenisnya Mahavino sambil memanggul papan sepanjang 4 meter mengendarai kendaraan tanpa memperhatikan kendaraan yang akan lewat tiba-tiba masuk sehingga terjadi tabrakan. Sementara saat ini, warga tersebut mengalami luka di kepala dan jari dan tengah dirawat di Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Sedangkan, Bribka Faisal mengalami cedera parah dan dirujuk dari Rumah Sakit Bunda Pengharapan ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Kasap Lantas Polres Merauke menghimbau agar masyarakat khususnya pengendara roda 2 harus berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rabu lalu lintas dan menggunakan helm.